Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys ini kita dapat garapan mesin GX Cina buatan Cina ya guys ini kemarin api ada tapi susah hidup-hidup udah kita perbaiki deh kita cek part-partnya ini bastonnya enggak enggak bermasalah ya guys setelnya ini klepnya udah di sekitar skor jadi sebelum sebelum ini kita pasang guys kita harus cek dulu ini kan ada titiknya guys jadi titik yang dari koras ini guys sama titik noken as ini nah ini guys harus sejajar kalau nggak nggak hidup dia guys jadi lama-lama-lama kita pasang ya Oke guys jadi tampilannya begini ya guys tampilannya seperti ini guys titik ini harus sejajar guys kalau enggak mesin ini walaupun kompresinya ada karbunya bagus apinya bagus tetap menghidup guys apabila ini titik ini lari guys luar luar jalur oke guys sekarang kita pasang klep dekselnya kemarin udah kita sekor udah kita bersihkan tapi sebelum pasang guys jangan lupa disemprot dulu guys oke hilangkan noda-noda membandel oke sudah semprot udah bersih nanti ini kita 4 taruh pakingnya guys nah habis taruh paking kita pasang guys nah kita pasang bautnya sudah kita rencengi ini buat ada empat guys 1234 guys jangan lupa kita pasang ininya guys tonjolannya jadi inilah yang untuk membuka katuk klep ini guys dari noken asnya ini asli ini nah ini posisinya disini guys yang pertama ini salah guys ini kita bukan dulu guys apa kita pasang ininya guys nah ininya guys untuk jadi ininya guys nanti sama ini ini guys ini disorong Haman noken asnya guys nah posisnya disini guys nah disini satu ada dua guys setelah ini terpasang guys pastikan dua-dua udah terpasang ya guys ya baru kita pasang ini ya guys nah noken as kalau sepeda motor namanya noken as kalau disini ya noken as juga memang namanya ini guys kita pasang ini guys nah titik ini harus sejajar guys titik yang ini sama titik yang ini di stang seri nih setelah terpasang guys kita pasang tonjolannya guys tonjolkan nah ini nanti larinya ke itu guys ke noken as tadi guys nah dua-dua guys ya baru kita ini nanti kita kendori guys kita kita masukkan ini guys ya kita kendori kita kendori baut ini ini setelan klep nah ya kategori kita masukkan ini ya supaya bisa masuk kalau nggak 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 bisa masuk guys 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 ya guys setelah tonjolannya terpasang tepat di clipennya ini guys nah jelas tadi terpasang di clipennya ini guys dan posisi di titik ini belum udah pas guys seperti ini udah top nah teman aja nih topnya di sini guys nah ini kayaknya ada tidak kendor guys ini kita setel clipnya guys kita kendori dulu guys pakai kunci 14 ring atau 14 pas setel ini kendor baru ini kita setel kita ketengi sesuai ini nah jangan ke jangan kendoran kali jangan ketat kali kalau ini kekendoran guys nah kalau ini kendor guys otomatis kita start-up nanti kita engkol akan berat bisa balik dia yang kena nah jadi setelan itu harus pas dia guys ini kendor ini kendor ini ini caranya terlihat juga segini kita kendori dulu baru kita setel guys nah gini guys ini kita kendori guys ini kita setel sampai dapat ya oke guys ya gak kendor gak padat kalau kendor dia ya oke guys gak kendor gak padat kalau kendor dia akan berat padat kalipun dia akan bocor jadi tidak kendor tidak padat harus pasnya guys nah oke guys setelah ini udah kita setel udah pas setelan ya guys ya kita akan pasang tutup ininya dulu guys tutup ininya guys nah kita akan pasang belum kita pasang kita bersihkan dulu guys ininya kerak-keraknya kita kerok baru kita limp yang baru guys kalau enggak dia bocor ya kita akan kerok guys baru kita limp oke guys setelah kita bersihkan permukaannya guys pakai apa tadi pakai ini misu ya kita kerok petunakan ini kita limp guys kita limp menggunakan limp ini guys unibon 2000 lim ini sangat mampu membuat permukaan ini yang paking-paking udah mulai bocor guys dikasih lim ini mudah-mudahan gak bocor guys oke guys setelah ini udah kita pasang gas bautnya udah kita kenceng ini paking ada kita lem tadi menggunakan lem unibon 2000 oke selanjutnya ya guys kita pasang carbureture 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 gas ya kita pasang carbureture nya ya guys guys ini udah guys caranya guys jangan lupa sebelum kita masukkan kemari guys ini kita pasang dulu guys gas gasnya ini untuk katup untuk membuka menutup angin guys ini disini guys ya ini disini guys ini disini guys ini disini guys nah kalau ini ya guys bagusnya ya Oh iya besok kita pasang guys Oke guys setelah karburatornya kita pasang guys tapi ini kerbatannya kita pasang saringan awalnya tidak kita pasang dulu guys nah seringan tetap kita pasang belakangan ini kita cek dulu nanti kita hidup apa enggak mesinnya setelah hidup baru kita pasang finishingnya saringan awal sama tutup klapnya guys ini sementara ini sebelum kita hidup di sini hidup kita coba tidak kita pasang dulu guys saringan awal sama tutup klapnya gas penelpon kita pasang legasi karena suka lo hidup suaranya bising guys Oke guys kenal pun dah kita pasang tinggal kita coba mesin ini gas hidup apa enggak kita coba kita kita isi minyak juga guys kita isi minyak dulu guys guys kita teri kita engkul dulu guys ya hidup enggak guys Ini gasnya ya Oke guys sekian video dari saya guys Bantu subscribe guys Like and comment